Serta didik baru atau PPDB tingkat SLTA di wilayah 4 Sumatera Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang membawahi tiga kabupaten kota melakukan pemantauan terhadap kesiapan sekolah, termasuk kesiapan penerapan protokol kesehatan. Pemantauan yang dilakukan Kepala Cabang Dinas atau CAPDIN wilayah 4 Sumatera Barat yang menaungi Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Tanah Datar tidak saja meliputi kesiapan sekolah terhadap proses penerimaan peserta didik baru, namun juga melihat penerapan protokol kesehatan. Sebab nantinya akan ada calon peserta didik baru yang datang ke sekolah untuk mengurus berbagai persyaratan setelah lulus dalam penerimaan. Pihak sekolah diharapkan melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat sehingga PPDB tidak menjadi kelas terbaru penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut ungkapkan Kepala Cabang Dinas atau CAPDIN wilayah 4 Sumatera Barat, Asri Cun, saat berkunjung ke SMA 4 Payakumbuh. Untuk PPDB tahun pelajaran 2021-2022 yang kita lakukan secara online dan anak-anak akan mendaftar melunuh online di tempat masing-masing. Cuma kita juga memfasilitasi bagaimana anak-anak yang terkendala tidak bisa online untuk berkonsultasi ke sekolah. Kalau di sekolah itu bisa dibantu bagaimana offline-nya kita lakukan. Untuk mematuhi protokol kesehatan, sekolah alhamdulillah sudah menyediakan sepertinya cuci tangan, hand sanitizer, dan membuat himbauan-himbauan. Menurut Asri Cun, sejauh ini sekolah-sekolah di bawah kerjanya telah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga nantinya dalam penerapan PPDB tidak menambah kasus positif COVID-19 baru. Saat ini, hampir seluruh SMA, SMK, sederajat di wilayah kerja empat telah melaksanakan penerapan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022 secara daring. Meski telah melaksanakan PPDB secara daring, seluruh sekolah juga menyiapkan dan memfasilitasi untuk siswa yang terkendala dengan pendaftaran secara daring. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.